Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Senang sekali Ibu Husnul tetap membersamai kita. Alhamdulillah menjadi, mudah-mudahan forum ini menjadi ajang pembelajaran yang mudah diakses, yang kemudian benar-benar berkesetaraan karena semua orang boleh masuk tanpa ujian masuk, semua boleh belajar. Dan kapanpun tiba-tiba diskusi masih berlangsung, pengen live duluan silahkan. Kalau di ruang pulas mana ada mahasiswa duluin gurunya, nggak boleh. Tapi karena ini ruang yang benar-benar informal, belajar informal dan mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa not just studying, but learning pasti ada lesson learn, ada wisdom yang kita ambil. Yang di Qur'an sering banget. Selalu ada ibroh, selalu ada pelajaran bagi yang mau belajar, bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, kajian terkait parpol ini mungkin masih sampai lebaran haji kayaknya ya. Kita akan masih membahas setelah itu, setelah idul adha, baru kita akan mengganti mata kuliah. Jadi ini mata kuliah masih dalam menuntaskan parpol dan sistem pemilu. Seperti itu, dan nanti pas banget, karena orang bingung ini maksudnya apa ya? Di MK, mau diubah ke sistem tertutup, apa sih yang dimaksud dengan proporsional terbuka, atau sistem distrik apa bedanya. Itu kadang-kadang memang dipelajari di bangku kuliah, tetapi tadi sekarang semakin banyak ibu rumah tangga, pebisnis, kemudian juga orang dengan background ilmu yang berlagam, mungkin ekonomi, mungkin sastra, mungkin teknik, tapi semua ingin mengerti politik. Dan Alhamdulillah Anda masuk ke dalam ruangan yang pas, ruang belajar yang pas bersama guru yang pas, yang mumpuni, insya Allah. Betul, Helda? Ya, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang yang dua minggu yang lalu, barangkali yang kita bahas tentang sistem pemilu saat ini. Kok kayaknya ini ya, Mbak Sita, yang masih dingin gini pagi-pagi, belum, harus ada sedikit ini ya, dari Mbak Husnul kali ya. Rita-Rita mungkin mau bertanya, ada. Atau Helda sendiri, ada mau dini. Ya, pasti persoalan perempuan itu keterwakilan ya, Mbak Husnul. Pasti itu yang kita inginkan. Apakah aspirasi-aspirasi dari para perempuan Indonesia bisa terwakili, walaupun sebetulnya nggak mesti perempuan ya. Kadang-kadang perempuan berada di parlemen, tapi nggak menyampaikan aspirasi. Atau begini ya, Dr. Helda, dengan zipper system itu ya, Ibu, perempuan ada di tiap tiga, tapi seringkali taruhnya kan misalnya nomor tiga, nomor enam, nomor ini. Kalau sistemnya tertutup, kan semakin kecil peluangnya. Karena bisa saja, walaupun dia di nomor dua, nomor tiga, kalau dia memang bisa menjangkau konstituen, bisa terpilih. Nanti kita juga bisa minta Ibu membahas hal itu. Tapi zippernya kalau terbuka tertutup jadi depend, tergantung ya jadinya ya. Ya Mbak Husnul, silakan Mbak Husnul. Ada pengantaran sebelum ini. Seandainya di tengah jalan ada yang bertanya, karena Ibu kalau sudah mulai bicara, pasti panjang. Semuanya sungkan untuk memotong. Dan kita sudah memberi kesempatan di awal ya. Jadi jangan ada keluhan ya, nggak ada ruang bertanya. Seperti itu, oke. Iya, soalnya saya juga tidak mau memberikan yang instan-instan. Betul, Bu. Jadi harus ada ilmunya, kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu ya. Dr. Helda. Iya, iya, Mbak. Jadi begini. Semua sistem, sebetulnya sudah aku ada sih. Sudah tak masukkan, tidak adanya sistem yang ideal di dalam konteks kehidupan politik itu. Cuma mengubah sistem di tahapan-tahapan terakhir seperti ini, itu juga tidak... Bahasa saya kan akhirnya saya ngomong, ah dolim itu. Gitu kan. Kenapa? Karena caleg-caleg itu sudah bekerja di dapilnya selama dua tahun. Tahu-tahu, eh nggak jadi urutan partai sekarang. Misalnya seperti itu. Itu juga tidak fair menurut saya. Nah, yang berikutnya lagi. Tapi juga ada masalah. Sebetulnya saya, sebetulnya di 2004 itu, nah ini sebetulnya saya ada sih. Atau langsung aja deh. Mulai, Ibu. Mulai, Ibu. Mulai itu. Itu nanti saya lompat-lompat. Sudah ada pertanyaan itu. Apa? Sudah ada pertanyaan, Mbak Snur. Segala sistem dan perubahan undang-undang memang masih dalam posisi subordinat pemenuhan kuotasi. Ya, nanti di materi Ibu pasti dibahas ya. Mohon maaf, Bu Guru. Tadi, oh. Ada yang baru sholat subuh ya? Iya, di Aceh. Saya sebetulnya, saya nggak tahu waktu itu sudah saya sampaikan belum ya. Saya mau sedikit introduction. Karena berhubungan dengan keterwakilan ya. Jadi ini kan perwakilan, studi keterwakilan, studi perwakilan gitu ya. Dimensinya kan banyak macam-macam. Seperti itu ya. Apakah ada kebebasan, apakah tidak. Kenapa kalau misalnya di Australia itu kempal serif voting, ternyata voters turn out-nya rendah. Sehingga akhirnya dua partai itu menginginkan ada keterwakilan. Tapi saya ingin juga semuanya itu faham gitu ya. Konsep representasi itu aslinya di dalam konteks ini, di dalam buku-buku itu ya konsep gereja. Sebetulnya, konsep Trinitas Paus merepresentasikan kekuasaan Tuhan di dunia. Hana Pitkin sendiri, kalau di political science itu banyak sekali tulisannya Hana Pitkin, konsep representasi itu hampir tidak ada hubungannya dengan demokrasi, kata Hana Pitkin. Raja itu bisa mewakili bangsanya. Presiden juga gitu, duta besar, jabat publik semua. Representasi muncul sebagai konsep politik itu justru berangkat dari, dari Yunani kuno dulu itu mengambil dari teater gitu. persona, topeng yang dibuat dari kayu yang itu menggambarkan karakter. Jadi anggota parlemen pakai topeng-topeng kayak gitu ya, topeng-topengnya nama-nama partai kayak gitu. Sebetulnya itu karakter-karakter yang diwakili di parlemen. Tapi sebetulnya itu konsep-konsep teater. Urban politik itu juga membahas bahwa kota itu sebagai teater kayak gitu, di mana harus ada ini dan sebagainya. Jadi mengambil cerita teaternya itu. Jadi barat itu kayak gitu. Konsep Kristen, gagasannya emang tumpang tindih antara bahasa representasi dengan persona itu tadi. Hubungan antara orang-orang yang diwakili, mengatasnamakan satu dengan yang lain, dan itu urusannya adalah gereja antara, bahkan Tertulian itu, ini tahun 155-230 itu mengatakan Yesus sebagai representasi dari Bapak Tuhan gereja gitu ya. Jadi penafsiran dari gereja inilah yang banyak kemudian mempengaruhi dari konsep keterwakilan itu. Jadi ada gagasan mimese, hafal yang serupa dapat mengatasnamakan satu dengan yang lainnya. Simbolis yang lebih tinggi perwujudan, berarti dia lebih dibandingkan yang lebih rendah otoritas, delegasi. Nah kemudian kapan itu diambil dalam politik di luar gereja? Mereka juga ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dan hak semua orang, harus disetujui oleh semua orang. Ini Parlemen Inggris. Baru kemudian muncul pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau. John Locke itu 1600-an, Rousseau itu 1800-an, bicara tentang daulah negara, sang daulah. Jadi negara itu kemudian kontrak sosial, rakyat, dan sebagainya. Representasi model negara modern. Nah di sini saya selalu, kenapa saya sebutkan John Locke, Hobbes, Rousseau? Karena pikiran John Locke, pikiran Rousseau itu sebetulnya sudah ada di dalam konteks pemikiran Al-Farobi, Al-Mawardi. Di dalam konteks itu Farobi bicara tentang fungsi negara utama. Sementara Al-Mawardi bicara tentang kontrak sosial dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bahas yang khusus pemikiran politik Islam. Nah, dengan demian gimana pemerintahan di negara modern? Yang memerintah dipilih melalui pemilu. Nah tapi kan nggak pilihan model melalui pemilu apa? Nah itu kesepakatan lagi. Keputusan tidak harus sesuai dengan keinginan pemilih. Makanya kadang-kadang kita ya seenak-enaknya saja kan. Parlemen seenaknya, Presiden seenaknya. Karena emang di dalam prakteknya, keputusan-keputusan itu tidak harus sesuai dengan keinginan pemilih. Yang memerintah bisa mengekspresikan pandangan atau keinginan politik mereka sendiri. Jadi partai-partai dan sebagainya. Keputusan publik harusnya dilakukan lewat proses perdebatan. Jadi empat prinsip ini mestinya kalau nomor 1, 2, 3, misalnya nomor 2, 3 nggak ada. Tapi ada keputusan publik dilakukan lewat proses perdebatan. Ada nggak perdebatan-perdebatan di parlemen? Ini yang jadi masalah di kita. Voting yang tadi ya. Apakah kita memilih sistem voting? Voting itu sebetulnya sistem voting tertutup dengan secret ballot itu sesemus rali, yang seringkali di Amerika disebut Australian ballot. Private, kalau di Amerika dulu terbuka. Terbuka angkat tangan siapa yang kayak gitu kalau ngelihat film-film lamanya Amerika. Nah, karena apa? Karena memilih itu adalah tindakan yang free and fair. Jadi kalau terbuka itu ada kemungkinan, ada koersi, kekerasan di dalam konteks itu. Ada single member district, multi member, dan di situ ada dapil-dapil. Kalau kita mau lihat sistem di Indonesia, dalam konteks itu... Saya mau lihat aturannya aja dulu. Teman-teman ya, sekali-kali yang tertarik, baca deh undang-undangnya ini. Karena undang-undang ini nggak berubah 2019 sampai ini. Nanti kalau toh MK mengubah, saya nggak tahu apakah diubahnya. Bisa saja dikatakan, oh iya diubah menjadi tertutup, tapi pemilu berikutnya. Bisa saja begitu. Tapi ya bisa saja juga tidak. Kita tidak tahu. Tapi katanya sih akan berubah. Cuma nggak tahu kalau kita hebohkan dari sejak sekarang, dolim, 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 kita doa pada Tuhan, yaitu menjadi mungkin ada perubahan. Yang menarik kalau kita lihat, jadi Anda lihat di persyaratan presiden, persyaratan 20 persen kursi atau 25 persen. Parlemen itu kalau Anda nggak mendapatkan 4 persen, maka partai Anda nggak akan masuk. Besaran kursinya 3 sampai 10. Dulu kan 3 sampai 12 untuk DPR dulu, 3 sampai 12 zamannya saya. Kemudian jumlah kursi di DPR 575, di DPR di Provinsi 35 sampai 120. Dulu zaman saya sampai 100. Jumlah kursi ini tergantung pada jumlah penduduk. Kenapa 35? Karena jumlah penduduknya. Kenapa 120 penduduknya lebih dari 9 juta? Nah itu 120, kayak Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DKI. Jumlah kursi di DPR di Kabupaten Kota 20 sampai 55. Ini juga sama, urusannya berhubungan dengan jumlah penduduk. Jadi sistemnya dikonversi suara itu di pasal 420. Ini juga dimulai di 2019. Sistem ini proporsi perolahan kursi parpol dibanding lurus dengan perolahan suara. Tapi kan ada yang dibuang. Jadi kalau Anda misalnya partai Anda nggak dapat 4 persen, maka suara Anda kan hilang. Jadi akhirnya yang hilang-hilang dibuang, baru kemudian dikonversi siapa yang akan dapat 4 persen itu. Nah DPD-nya kita nggak terlalu inilah DPD. Presiden dan wakil presiden itu mestinya dua putaran. Tapi kan selalu diarahkan menjadi cuma dua, 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 dua. Ini juga menjadi masalah di dalam konteks ini selalu di situ. Jadi kalau kita lihat pemilu setelah reformasi, apakah kita akan balik lagi ke 1999? Memilih tanda gambar atau ini sebetulnya setelah 73? Setelah 73 itu memilih hanya gambar. Dapilnya itu provinsi. Kalau dulu di 1999 dan zaman Orde Baru dan 1999. Dapilnya provinsi, dapil kabupaten. Bagaimana jumlah ininya? Dulu ada aturan, satu kabupaten, satu suara. Makanya zaman saya dulu saya banyak sekali dikritik karena pertama kali negara Republik Indonesia bikin dapil itu KPU 2004. Hari ini mau Megawati, mau ketua KPU pun bicara bahwa memilih terbuka itu 2009, padahal 2004. 2004 itu sudah terbuka, proporsional terbuka, tapi dengan BPP. Nanti saya terangkan apa itu dengan BPP. Memilih tanda gambar saja dan atau dengan nama calak. Sistem terbuka terbatas dengan BPP 100%. Pertama presiden dipilih langsung, pertama ada DPD dipilih langsung, dan pertama kali ada pembuatan dapil. 2009, mulai di sini. Dan di sini dulu calaknya 30% untuk perempuan. Sementara di 2009 itu terbuka sederhana. Saya masih ingat betul waktu itu, saya masih jadi anggota KPU, teman-teman aktivis perempuan membawa ke MK. Karena waktu itu si Nurul Arifin itu dia suaranya itu sama dengan di atasnya, tapi dia nggak dapet kursi. Relatif lah sama, tapi nggak dapet kursi. Tapi waktu itu saya bilang sama si Nurul, lu nggak usah macam-macam, suara kamu juga belum sampai 100% BPP. Kalau nggak salah suaranya Rp65.000 atau Rp85.000, saya lupa. Pokoknya segitulah, nggak lebih dari itu. Padahal satu kursi harganya Rp230.000. Terus saya bilang sama dia, ini sebagai tabunganmu untuk pemilu berikutnya, kamu harus minta nomor satu. Jadi sekarang oke, kamu tidak mendapatkan kursi nomor tiga kalau nggak salah waktu itu, tapi karena Golkar itu dapat dua. Itulah yang menyebabkan kemudian kawan-kawan di perempuan-perempuan itu pergi ke MK yang akhirnya meminta namanya pemilu terbuka sederhana. Terbuka sederhana siapa? Ya sudah, pokoknya ada daftar, Anda menangnya cuma Rp65.000 pada harga kursi Rp230.000, ya Anda yang dapat, walaupun nomornya berapa. Nah, di sini letaknya kalau saya dulu selalu mengatakan, kita harus fair juga kepada partai. Jadi kalau dilihat seperti itu, sebetulnya daftar tertutup itu kan penguatan partai. Sebetulnya ya. Nah, tapi pada saat yang sama bisa saja juga abuse power. Apa kelemahannya? Kelemahannya ya seperti itu. Tapi kalau tertutup apa, kelemahan yang lain, kelemahan yang lain. Kalau terbuka apa? Kalau terbuka, Anda fair pada saat pemilu, tapi kelemahannya. Anda nggak ini, partai penguatan partai nggak terlalu kuat di dalam konteks itu setelah pemilu. Ini juga menjadi persoalan. Jadi, di 2009 itu agak aneh dulu juga ada. Sisa suara ditarik ke provinsi, kemudian ditambahkan ke provinsi wakil itu. Waktu itu saya tanya, jadi yang suara-suara yang sisa di kabupaten kota yang ditarik ke provinsi, dia mewakili dabil mana? Nah, inilah kadang-kadang teman-teman saya, scholars, yang menjadi wakil yang dipilih untuk merumuskan. Kadang-kadang referensi ilmunya itu gimana? Konsistensi. Pasalnya itu seperti apa? Kalau dabil ya habis, dibagi di dabil. Jangan dabilnya sudah habis, kemudian ditarik ke provinsi, sisanya, kemudian ditambahkan ke partai itu. Terus orang yang dapat suara dari tarikan suara ke provinsi itu, mewakili siapa? Bukan pilihan rakyat. Bukan pilihan. Dabil mana dia mewakili? Dabil mana, betul. Kan nggak jelas jadinya sementara. Kecuali kita memang menggunakan mixed member. Kayak di Jerman misalnya, yang waktu itu saya terangkan. Jadi semua habis dibagi dabil. Distrik, karena di sana distrik. Jadi satu-satu yang kayak gitu. Tapi memang ada suara partai yang nasional, proporsional. Jadi 20% melalui proporsional system, 80% melalui distrik. Dabilnya mana? Nasional. Karena dabil itu, kalau kita proporsional, semakin luas dabilnya, semakin baik mewakili. Jadi tidak banyak suara yang hilang dalam konteks itu. Baru kemudian di 2014 dikembalikan lagi, seperti semula. Udah nggak ada lagi yang suara ditarik di provinsi. Jadi lucu-lucu. 2014 terbuka sederhana. Tapi ini sistem penghitungannya masih sama dengan 2004. Nah, 2019 sama undang-undangnya kemudian dijadikan satu. Partai politik, pemilu, dan susduk. Yang itu 570, bukan susduk. Partai politik dan pemilu. Dan KPU-nya dijadikan satu. Menjadi undang-undang penyelenggaraan pemilu. Kemudian sistem konversinya berubah. Yang waktu itu sudah saya terangkan berubah. Kemudian pemilu serentak. Jadi saya juga dari dulu orang yang tidak setuju dengan pemilu serentak. Legislatif dan milperas. Kenapa? Karena akhirnya legislatif tidak dianggap kok. Nah, ini juga menarik untuk dilihat di dalam konteks itu. Pemilu 2024 nanti sama sebetulnya dengan 2017. Jumlah parpolnya yang 18. Jadi kalau season tertutup, memilih tanda gambar saja. Daftar calon tetap dibuat nomor urut. Sehingga itu terbuka. Biasanya ditempel di luar TPS. Kan di luar TPS itu ada whiteboard yang kemudian itu tempelan-tempelan. Ada tempelan-tempelan siapa saja wakilnya. Tapi saya kemarin beberapa kali saya diundang oleh partai politik untuk omong. Itu partai politik itu berpikir partailah yang menentukan siapa wakil yang diwakili parpol tersebut. Saya itu akal-akalan lagi. Kalau partai menentukan, oh iya siapa saja. Yang penting sudah ada daftar namanya dan akal-akalan. Cuma kalau saya sekarang itu karena tahapan ke KPU-nya itu sudah menyerahkan, daftar ini itu nanti diubah. Itu ya lucu saja. Terus kemudian nanti juga ada masalah sosialisasi. Gimana sosialisasinya? Dan ini akhirnya ya memang semalam saya juga ketemu tokoh-tokoh partai. Wah ini nanti mereka tuh selalu mengatakan, nanti kalau tertutup ini akan mengurangi money politics. Menurut saya enggak. Money politics itu bukan tertutup atau terbuka. Money politics itu karena otak mereka. Karena bandar-bandar yang ada. Itu memang maunya kayak begitu. Jadi akhlak. Enggak ada akhlak. Itu persoalannya. Jadi bukan persoalan, oh iya tertutup mengurangi. Enggak. Karena semua sistem itu urusannya tidak dengan yang namanya, oh iya ini nanti money politics ini. Enggak. Terus memang, ya enggak dong buku semua. Saya bilang enggak. Kalau Anda enggak punya akhlak, Anda memang mau jual beli suara. Itu urusannya cuma Anda mau beli gelondongan, borongan, atau Anda mau beli retail. Kaget itu karena kan pengusaha-pengusaha gitu ya. Yang pebisnis-pebisnis yang jadi tokoh-tokoh partai semalam itu saya ngobrol. Bukan ngobrol, emang dari sore itu. Kita memang lagi ketemuan. Saya bilang enggak, sama aja. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan dengan, oh iya ini nanti mengurangi money politik atau siapa? Oh semua ditransaksikan kok. Emang kita tidak tahu Anda jadi wakil presiden, mau jadi wakil presiden nanti duitnya berapa, mau mendukung calon presiden ini itu duitnya berapa. Emang rakyat-rakyat enggak ngerti. Kan kita juga tahu. Dalam konteks itu. Makanya kan sampai presiden menginginkan hanya ada dua calon ikut cawe-cawe-cawe-cawe, ya ada intervensi dong. Apalagi pada saat penyelenggaran pemilu presiden masih menjadi presiden. Dia bisa menggunakan aparatus negara, abuse power. Dia bisa menggunakan APBN, APBD dalam konteks itu. Jadi ini urusan-urusan akhlak, urusan free and fair, urusan kejujuran di dalam moral. Jadi kalau bahasa saya, Anda kalau lembaga survei yang dibayar itu selalu elektabilitas. Mereka tidak pernah berpikir moral, 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 konsistensi moral, akhlak. Baru kemudian dipilih knowledge, knowledge, knowledge. Anda mau ngapain sih? Baru kemudian bicara elektabilitas. Bukan elektabilitasnya sehingga orang dari gorong-gorong kok ini kan. Hanya karena dianggap elektabilitas, bagus dong kita ini. Tapi nggak tahu moralnya gimana, track recordnya gimana, dari mana, dan sebenarnya sanatnya, nasabnya seperti apa. Nggak peduli dalam konteks itu. Coba ada nggak lembaga survei yang peduli dengan seperti itu? Makanya pertanyaan saya selalu kepada mereka. Satu, siapa yang membayar lo? Yang kedua, lo mencerdaskan rakyat atau lo cuma sekedar mempopulerkan satu-dua? Misalnya, oh iya dibuat dong, gimana caranya cuma dua pasang itu. Suaranya Prabowo tinggi, suaranya Ganjar mendekati, suaranya Anis langsung dijatuhkan. Atau balik lagi, suaranya Ganjar ditinggiin, suara Prabowo dibawa Ganjar dikit, suara Anis lebih rendah lagi. Anda mau bikin apa dalam konteks itu? Oh iya, ini ilmiah kita ini. Pertanyaan saya cuma satu, siapa yang membayar lo? Berani nggak ngomong kayak gitu? Bagaimana caranya, metodologinya di dalam membuat survei? Kan nggak. Dalam konteks sistem tertutup, sebetulnya kalau saya berpikir dari perspektif partai, memang bagus. Karena partai punya kekuatan setelah pemilu. Jadi caleg-caleg ini tidak kemudian liar, tidak kemudian dia bebas-bebas-bebasnya. Tapi ada rumah yang dia harus berjuangkan di dalam konteks itu. Yang tadi topeng siapa yang dipakai, kalau pakai model rumawi kuno dalam konteks itu. Tapi kan persoalannya, apakah partainya juga itu menggunakan yang tadi, moralite, yang paling tinggi di dalam konteks kita mau bicara tentang mewakili rakyat tadi atau enggak. Kalau enggak ya, jadi kita tahu kan, isu pertamanya adalah moral, etik, baru knowledge, baru elektabilitas. Anda nggak ngerti apa-apa ngurusin Indonesia. Akhirnya, ya hancur lepur kedaulatan kita dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asek. Eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa di dalam konteks itu. Anda bisa lihat sekarang IKN mau dikasih apa dalam konteks itu. Kalau Singapura mau bikin pelabuhan terbesar, berapa waktu lalu saya ngomongin tentang Selat Malaka dan sebagainya. Yang berikutnya lagi, apa yang akan terjadi? Konflik internal partai jadi lebih caleg satu dengan caleg yang lain, akhirnya saling lirik-lirik gimana. Sebetulnya discourage caleg yang karena urutannya melemahkan kompetisi internal partai. Jadi di satu sisi partai bisa kuat, tapi di sisi lain terpecoh-pecoh internal partai. Kohesi internal partai menjadi sangat lemah. Karena ini membutuhkan waktu. Kita dalam tiga, empat kali pemilu terakhir ini, lima kali pemilu terakhir, 2004, 2009, 2014, jadi ini yang kelima. Dulu saya selalu mengatakan dengan, kalau Cak Nur, dengan Cak Nur ya waktu itu, Cak Nur mengatakan, oh dalam satu pemilu. Enggak Cak Nur, kita itu butuh empat atau lima kali pemilu. Tapi harus dimulai yang satu pemilu yang Cak Nur tadi katakan. Pemilu pertama, dan dihitung kalau dia lebih baik, lebih baik, lebih baik, itu perlu satu generasi. Ini kan enggak, 2004 sudah meletakkan fondasi penyelenggaran pemilu sudah lebih baik, enggak taunya 2009 dihabisin lagi, 2014, 2019 habis, ancur, ini lagi. Ya mulai dari ini lagi. Butuh satu generasi. Jadi, tapi bukan model kayak anak-anak muda sekarang, potong generasi aja bu ini. Emang lu ngerti ngurusin Indonesia? Enggak ngerti juga. Enggak, sama aja kayak gitu. Diskriminasi umur, ya sama aja. Anak muda emang ngerti langsung. Bagaimana menghadapi Putin misalnya, bagaimana menghadapi Biden, bagaimana menghadapi Jinping. Emang lu punya kemampuan untuk itu? Sama aja enggak juga dalam konteks itu. Jadi, ini jadi persoalan di dalam konteks ini. Tapi kalau kita lihat di 2000, misalnya Dapil ya, ini dulu Dapil zamannya saya. Tapi ini cuma jumlahnya aja ya. Pada saat kita bikin Aceh misalnya, itu pertama kali, karena kita enggak pernah punya model Dapil kayak kita hari ini. Kalau yang kuning-kuning ini, satu ya. Yang ini bukan kuning ya. Agak kuning kecoklat. Ini satu. Satu provinsi, satu Dapil. Satu provinsi, satu Dapil. Karena tiga kursi, itu satu Dapil. Atau tiga sampai sepuluh, tiga sampai dua belas, satu kursi. Tapi sekarang udah dipecah-pecah kayak gitu ya. Dalam konteks itu. Bali, satu Dapil. Bangka Belitung. Terus ini Bengkulu. Jambi ya, satu Dapil. Nah, ini yang dua. Dulu kita itu sampai, saya tongkrongin itu, karena saya memang bagian yang bikin Dapil juga. Saya tongkrongin. Saya tanya Pak Nazar, Pak Nazar, Aceh itu dibaginya utara-selatan atau timur-barat? Padahal Pak Nazar waktu itu ada di di Moskow, kalau enggak salah, di Rusia. Di Rusia atau di Sweden ya waktu itu. Pak Nazar menjawabnya, Timur-barat. Jadi membagi Dapil pun, kita itu memikirkan wilayah itu seperti apa. Bagaimana memasukkan yang namanya namanya kabupaten-kota. Itu saya tongkrongin betul. Walaupun orang-orang, oh iya katanya Ramlan terbakti. Pak Ramlan itu maunya semua tiga kursi, satu Dapil. Ini atau? Ini yang sekarang. Kalau di mute ya. Sekarang tanggal-tanggal 15. Oh di mute. Ini yang sekarang. Dapil-dapil. Kalau tadi kan belum, sebetulnya ada data yang lebih itu dari Dapil-dapil. Saya itu setiap Dapil ada datanya di KPU ya. Kita dulu melihat. Setiap provinsi gitu. Nah ini sudah dibagi-bagi, di dalam konteks ini provinsi-provinsi. Tapi enggak ada keterangannya ya di dalam konteks itu. Masih sama. Karena bedanya di dalam konteks ini. Sekarang kursinya kan 575. Kemudian Dapilnya, kalau zaman saya dulu cuma 77. Sekarang berapa ya? 77 atau? 67 ya. Coba di-cek. Di-cek lagi ya. Kalian cek lagi. Berapa jumlah Dapil yang ada sekarang. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat ini hasilnya. Jadi kalau mau teman-teman mau melihat bagaimana sebetulnya siapa yang menang di 2019, Hanura hilang ya. Hanura hilang. Anda bisa lihat, oh ini daerah misalnya ini. Oh ini daerah PDIP nih yang menang. Daerah PDIP, daerah PDIP. Anda mau ngambil 4% misalnya. Itu mau ngambil di mana? Yang biru-biru ini PAN. Ini wilayah yang PAN. Ini PAN. Kayak gitu ada PAN di Papua juga dapat. Ini juga ada. Anda bisa lihat, ini daerah milik siapa? Karena setiap mayoritas ya, yang seperti ini, ini sangat penting data-data seperti ini untuk kemudian nanti menghitung suara Anda 4% itu di mana. Kenapa? Karena kalau enggak, Anda mau mengambil suara di mana? Mau mengambil suaranya siapa? Di mana? Konstituen. Apalagi ngomongin perempuan. Jadi kalau tadi, oh iya kita, enggak sih sebetulnya. Saya dulu selalu katakan, sebetulnya kita itu lebih gampang berantem di partai dibandingkan berantem di rakyat. Kenapa? Di rakyat terlalu banyak. Duitnya terlalu gede. Dibandingkan harus berantem di partai. Tapi kan pilihan sekarang tidak wise gitu ya. Tidak bijaksana kalau harus seperti itu. Jadi sebetulnya ke sana. Tapi aku enggak mau ngomong di ruang publik. Oh iya kita ini enggak. Karena ada kelemahannya. kelemahannya adalah Anda boleh kalau hari ini dipraktekkan itu. Sekarang udah pada level hari ini tanggal berapa? Oktober, April sampai November ya. pencalonan anggota DPR kan udah mulai kan April sampai dengan 25 November. Jadi ini sudah prosesnya sudah di sini. Tapi mau dibongkar lagi, diambilkan, berarti kan enggak fair kayak gitu kan. Sampai November ini. Walaupun sampai November ya, tapi tetap kan. sudah didaftarkan ke KPU, sudah ini dan sebagainya. Itu juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Untuk melihat dulu surat suaranya itu kayak gini, partai. Partai kayak gini. Nanti nulisnya di sini. Dulu itu berarti udah nulis tuh. Nomor, daftar, nama, calon. Ditulis. Ini 55. Orang kan selalu, oh 55 lebih demokratis. Tapi datanya setengah mati. Anda cari. Hebat Ibu Arsia. 70. Enggak, itu di DPR itu. Saya motrek di DPR. Di DPR ada. Kalau kalian mau ini ya, museum DPR yang parlement itu. Dulu itu kayak gudang. Kami dari CIPP visit UI yang beresin itu. Kita bawa itu yang namanya profesor-profesor ahli. Pokoknya ya museum. Yang kayak gitu ya. Persepakaan ini. Ini kita bawa ke sana. Itu murah sekali itu. DPR cuma bayar 155 juta atau berapa. Enggak tahunya. Itu DPRD Banten aja bikin sampai berapa miliar kayak gitu. Kita cuma 155 juta. Semua profesor kita turunkan untuk bikin itu. Tapi bagus. Anda bisa lihat. Itu ada semua. Ada semua gambar-gambarnya dan sebagainya itu kita taruh di sana. Enggak tahu pada perkembangannya ditaruh lagi enggak. Kayak kotak suara, bilik suara, aluminium yang sekarang dibuang, diganti kardus. Yang kayak gitu. Nah ini di 71. Itu masih 10 partai. Baru ini surat suaranya. Baru kemudian di... Ini 92 ya contohnya. Di 73, 78 ya pemilu. 78 pemilu. Itu sampai 99 sama. Jadi cuma partainya... Ini 3 ya. Sampai 97. Cuma 3 partai. Dulu. Ada fusi partai. Jadi kalau yang tadi, semua partai Islam menjadi B3. Semua partai non-Muslim dan Golkar sendiri. Kemudian partai non-Muslim dan nasionalis sekulernya ada di BDI. Jadi Anda kalau mau ngelihat kayak gitu, ya sudah emang BDI. Jangan terlalu mengharapkan BDI mikirin orang Islam. Memang dia adalah kumpulan dari partai Kristen Indonesia, partai Katolik. ya. Ngurba. PNI. Kan kayak gitu ya. IPKI. Kemudian Perti, PS, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nhatatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia. Jadi B3. Baru kemudian Golkar. Nah, ini di 99. Jadi 99, 48 partai, itu cuma partainya aja. Jadi kalau tertutup, memang surat suaranya jadi sederhana. Cuma, seperti ini. Memang lebih sederhana. Tapi kan persoalannya, ada banyak orang yang ini. Di 2004, baru, ini 99 ya, sama. Cuma nggak dapat gambar yang bagus. Nah, di 2004, sampai Megawati mengatakan bahwa, oh iya, mulainya diterbuka. Nggak, Ketua KPU hari ini. Si Hashim, ngomongnya, 2009 baru terbuka. Lah, gimana sih, Anda kan, anggota KPU pernah jadi Ketua KPU sebentar di Jawa Tengah, tiga bulan atau apa. Kan seperti ini surat suaranya. Ada nama partai, ada yang namanya, nama orangnya. Tapi kalau nama orangnya, itu mendapatkan suara yang bukan BBP, maka Anda tidak bisa masuk ke DPN. Baru kemudian, urutan partai yang ditentukan. Itu mereka mengatakan, itu tertutup. Enggak, terbuka dengan, terbuka terbatas dengan BBP. Jadi secara ilmu, itu udah hybrid. Kita waktu itu sudah menentukan hybridnya itu di situ. Dengan BBP itu tadi. Tapi terbuka. Rakyat bisa mulai yang nomor 12. Suaranya ilang. Enggak, enggak. Suaranya masuk menjadi suara partai. Ini di 2004 itu sudah terbuka seperti ini. Surat suara. Nah, ini lagi. Di mana-mana saya dengarkan, bahkan analisa di satu tulisan, itu enggak pernah diperlihatkan bahwa pilpres pertama dalam sejarah Republik ini itu dua putaran. Putaran pertamanya ada lima. Pasang. Baru putaran kedua, itu dua pasang. Itu pun kalau pernah melihat surat suaranya. Pastinya lihat dong, kenapa nomornya dua dan empat. Kenapa enggak satu dan dua. Seperti dalam pemilu-pemilu sesudahnya. Karena waktu itu kita tidak mau mengubah. Karena dia kan sudah kampanye. Nomor dua, nomor dua, nomor dua. Masa di putaran duanya? Satu, satu kan pusing jadinya. Jadi itu. Dan ada gambar orangnya. Jadi dulu pernah kita punya dua putaran, punya lima pasang. Karena apa? Saat ibu ya menjadi anggota KPU. Iya. Dan ini sebetulnya ya pertama kali kita bikin surat suara yang kayak gini-gini. Ini desainnya temannya Mbak Suki ya teman kita dari ITB loh. Kita dulu cuma bayar berapa juta kayak gitu desain surat suaranya. Kan sampai dipakai sampai hari ini. Desain surat suara. Nah, karena ini dulu ditekuk kayak gitu, maka ada cobles tembus. Cobbles tembus di aturan KPU pertama dulu, tidak sah, tapi kita press, stop press. Sudah terjadi di lapangan, ternyata banyak sekali Pak Nazar di Jawa Tengah, telepon saya, Kutun di mana? Saya di, ini Pak, di KPU. Sama siapa? Mbak Anas. Cuma dua. Kita butuh satu lagi. Sebentar, Pak. Pak Falina ada di TVRI masih mengatakan cobles tembus. Kita panggil segera rapat. Kita rapat. Jadi Pak Nazar sama Pak Hamid di Jawa Tengah, saya, Anas, Falina akhirnya masuk. Terus kita stop press. Bahwa cobles tembus itu sah. Sekarang sampai sekarang akhirnya cobles tembus sah kan? Karena nggak bisa kita mau rakyat buka dulu semua. Enggak itu sah. Kalau ya nggak cobles, nggak sah. Misalnya cobles sini, terus coblesnya di sini. Itu berarti nggak sah. Kalau cobles sini, kena sini, itu sah. Cobbles sini, kena sini, itu sah. Jadi cobles sini, kena. Cobbles sini, kena yang di sini, itu sah. Jadi ini yang menarik untuk dilihat. Baru kemudian di 2009, ini yang kemudian sederhana. Siapapun yang kemudian menang, di daftar nama itu dia yang menang. Tapi untuk diketahui, kalau yang laki-laki, 83 persen laki-laki itu nomor satu. Perempuan 93 persen, 1, 2, 3. Waktu itu kan, kenapa saya juga nggak terlalu ini dengan sistem itu? Saya lebih ke arah timingnya dibandingkan ini. Karena kalau pemilih, pemilih kita kan rata-rata di Indonesia sekolahnya cuma SMP kelas 2 semester 1. 6 bulan atau 8 bulan sekarang sudah naik dikit. Kalau seperti itu, Anda suruh baca. Semua dibaca, semua melihat partenya dibaca. Enggak, akhirnya melihat partenya, karena ada gambar partenya, dia langsung di bawahnya. Jadi itu namanya psikologi pemilih. Pemilih dalam konteks itu. 2009, dulu ada tiga pasang, pilpresnya. Tapi langsung, yang menang, SBY Budiono. Ini kalau di Dapil Kabupaten Kota, partenya tidak semua partai dalam konteks itu sama dengan di nasional. Jadi tergantung sih. Kemudian ada nama-namanya juga. Ini di 2014. Baru pilpresnya, ini dua langsung. Sekarang kayaknya para bandar ini menginginkannya, cuma dua pasang kan. Jadi bukan rakyat, bukan partai bandarnya. Ini di 2019, lagi-lagi partai, nama, dan Anda bisa memilih keduanya. Tersini yang kemarin. Jadi kalau kita lihat, perubahan-perubahan itu, ini berarti tertutup. 55 tertutup, 71 tertutup, 77 sampai 97 tertutup, 99 juga tertutup. 2004 baru, terbuka, terbatas. Jadi terbuka, tapi dengan BPP. 2009, 2014, 2019, itu semua terbuka sederhana. Nah sekarang mau kembali lagi ke model 99, atau ke model 2004. Sebetulnya kan ada. Model 2004. Makanya 2004 dulu, tetap penguatan partai, tapi pada saat yang sama, ada kompetisi antar calak itu untuk mendapatkan suara yang cukup untuk dia bisa bawa kursi sendiri ke DPR. Jadi kayak gitu. Kalau kita lihat. Kenapa sih? Ini kan kita ribut aja. Ya karena sistemnya yang dibangun itu begitu. bagaimana membentuk pemerintahan, bagaimana legitimasi, pemikiran politiknya seperti apa. Jadi gimana sih sistem pemilu pertanggung jawaban? Selalu dikatakan, kalau terbuka, itu dianggap lebih ada pertanggung jawaban karena jelas si Fulan dan Fulana, dia mewakili Dapil satu misalnya. Dapil satu di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi yang lucu adalah DKI. Saya dari dulu sebetulnya nggak terlalu setuju itu. Yang namanya semua orang di luar negeri menjadi Dapil DKI. Saya orang nggak ini yang di luar negeri orang DKI-nya mungkin nggak ada. Ya ada. Satu dua ya. Tapi yang ada TKI-TKI itu kan TKW-TKI kan rata-rata dari desa-desa. Dari kabupaten-kabupaten, dari NTT, NTB, Tulungagung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat. Kayak gitu kan yang banyak mengirimkan TKW-TKW ke luar negeri, ke Malaysia, ke Hongkong. Kenapa ditaruhnya ke TKI? Saya dari dulu itu nggak setuju. Zaman saya itu nggak setuju. Terus waktu itu kita pertama kali kita paksa mereka untuk daftar dulu. Kalau nggak tanggal segitu Anda nggak daftar, maka Anda kehilangan Anda nggak boleh ngikut pemilu. Itu saya mendapatkan, wow, oh nggak mungkin kami ini-ini. Ada kok waktunya. Anda tetap boleh daftar, tapi ikut Pilpres saja. Kalau Pilpres itu signifikan. Karena nggak peduli Anda dari wilayah mana. Diitung semua. Tapi kalau legislatif Anda diwakili oleh orang dari anggota DPR dari DKI itu ngapain? Nanti kalau ada masalah kan bukan DKI. Kalau ada masalah TKW yang dibunuh, mati dari Malang. Emang wakil Anda yang di DKI yang ngurusin? Pasti urusannya langsung ke Malang sana. Bukan ke bukan ke DKI. Yang hal-hal seperti itu kadang-kadang logika di dalam bahas tentang kriteria pertanggung jawaban gimana, keterwakilan gimana, keadilan. Pertanggung jawaban, keterwakilan, keadilan di dalam konteks itu. Baru bicara bersamaan hak-hak untuk setiap pemilih, pembentukan ini. Contoh waktu itu mereka klaim di Malaysia itu ada satu juta berapa. Kayak gitu. Akhirnya voters turn out-nya. Nanti itu datang hari HO gak bisa. Dan saya ngototnya waktu itu gak bisa selain saya paham tentang sistem pemilu karena mengajarkan itu. Yang kedua lagi, saya itu ketua divisi logistik. Kalau saya tidak tahu berapa jumlah pemilih di Malaysia yang terdaftar, yang didaftar, bagaimana saya mencetak surat suaranya. Bagaimana nanti BPK, saya sudah mikir bagaimana nanti pertanggung jawaban saya kepada BPK. Audit BPK-nya seperti apa. Gak bisa. Jadi kalau Anda tidak terdaftar, maka Anda tidak bisa memilih. Dan itu karena saya yang termasuk saya dan Anas yang ngajarin Asia Tenggara plus Timur-Timur itu saya dan Anas. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, duta besar kita yang dari Laos, penduduk Indonesia di daerah remote yang sudah dikirimin surat tidak mendaftar, maka yang terjadi dia harus kita, KPU, harus ngeluarin uang untuk naik pesawatnya dia ke satu wilayah tertentu. Saya cuma ngomong kalian itu gak mikir. yaudah kalau sudah tiga kali dikirimin pos gak ini, ya fikirkanlah bukannya kita gak mau ngurusin footersnya, tapi juga ada pemilih punya hak, tapi Anda juga punya tanggung jawab mendaftar. KPU 2004 itu masih mau mendaftar. KPU yang mengerjakan pendaftaran melalui P4B itu, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Jadi ini contoh-contoh yang peletakan fondasi dari penyelenggaraan pemilu yang free and fair itu tidak gampang memang. Saya gak tahu hari ini seperti apa kalau data pemilih, kalau katanya dengan KTPL dan persoalannya bagaimana dengan TKA. Banyak TKA yang mendapatkan KTPL. Itu harganya 15 juta, 20 juta itu masuk itu Kalimantan Barat, nanti ya lihat Sulawesi Tenggara, di Weda sana, Maluku. Pokoknya di mana ada konsentrasi, bahkan tadi ada video di daerah Banten aja ada itu yang orang Cina-Cina. Saya pikir itu nanti kita bisa bahas secara setelah saya jelaskan. kita elaborasi ya Bu ya. Jazakilah Ibu, karena dokter Helda sudah boarding, sudah terbang, saya mengambil Ali untuk menjadi host. Alhamdulillah Ibu sudah sudah menyampaikan paparannya yang tidak mudah memang untuk mencerna langsung, harus dikunyah-kunyah lagi, dikunyah-kunyah lagi, dan mungkin akan lebih paham kalau kemudian dibuka dialog, jadi kita mengelaborasinya dengan cara membuka dialog, karena ini memang salah satu mata kuliah yang di FISIP UI, bahkan untuk tingkat S2 dan S3. Dan Alhamdulillah karena Ibu dulu anggota KPU tahun 2004, jadi beliau menyampaikannya itu juga sekaligus memang sebagai orang yang terlibat langsung, jadi bukan hanya menguasai secara keilmuan, tapi juga praktisinya langsung. Ini kesempatan yang berharga buat kita untuk menggali. Jangan malu untuk bertanya, karena tadi banyak istilah-istilah yang karena itu tidak bisa dihindari ya Bu. Jadi kalau orang punya share konteks yang sama, konteks bersama, memang tidak perlu dijabarkan satu-satu, tapi jangan malu juga, karena disini banyak yang mungkin backgroundnya bukan ilmu politik, jadi jangan malu juga untuk bertanya secara langsung kepada Bu Husnul. Tadi yang Ibu katakan, tidak ada sistem pemilu yang menjamin bahwa ini paling baik dari kemungkinan representasi, keterwakilan, fairness-nya, keadilan, accountability-nya, accountability-nya. Tetapi ya tadi dalam berbagai hal, kita butuh waktu untuk tahun 2004 ya Bu, mulai sistem terbuka, seperti itu, proporsional terbuka, dan butuh waktu lama untuk adaptif, ketika sudah mulai adaptif, dibalikin lagi. Setback lagi, tetapi di injury times. The last minute before election. Ini menjadi, kalau manajemen perubahan ini turbulensinya sudah mulai reda, dibikin turbulensi lagi. Jadi rakyat Indonesia ini, kalau bahasa Jawa, sorore, Ibu, Ibu, orang Jawa Timur, Ibu saya juga orang Probolinggo. Nah Bapak Ibu sekalian, Ibu Hosnul, ini ada beberapa yang sudah bertanya, saya bacakan dulu di chat, karena tadi ada yang raise hand, tapi mungkin sudah turun lagi raise hand. Mana tadi, Ian? Ini yang Ibu Gota. Ada yang bertanya, Mila, Mila bilang, Mila ini dari Kalimantan Timur, calak ya. Ini beragam ya, dari Ibu Aisyah, ada dari Partai Glora, Partai Golkar, ada Partai Umat ya, beragam. Assalamualaikum, Ibu bagi perempuan dalam segala sistem dan perubahan, menurut dia, perubahan undang-undang. Tuh ini. Mila, mau disampaikan langsung gak Mil? Goyang-goyang ini. Itu ada Bung Zani. Ya. Silahkan disampaikan langsung ya, lebih bagus lagi untuk raise hand. Yang di chat, nanti tolong raise hand ya. Sekarang udah ada Bang Zani. Silahkan. Assalamualaikum, Bu Kusnul. Terima kasih, Bu Sitaresmi. Ya. Menimak pemaparan yang disampaikan tadi. saya mencoba menyampaikan terkait dengan yang tidak bermoral tadi, Bu. Yang tidak bermoral salah satunya mungkin ada peran bandar. Saya dari Malang, Bu Kusnul. Oh, Malang. Batu, tempatnya di Batu. Jadi, ingin menyampaikan kemarin diskusi juga dengan Bawaslu terkait dengan sistem kampanye dan sengketa peminu. dan kita menanyakan juga terkait dengan money money politik. Di peraturan tentang money politik ada telah gitu ya. Telah untuk kita bisa prakteknya itu bisa. Peraturannya yaitu yang dikenakan money politik adalah tim yang terdaftar struktur dan caleg. Di luar itu bisa dilakukan money politik. Itu celahnya yang bisa dilakukan. Sehingga peraturan tentang money politik pun itu istilahnya produk politik yang bisa digunakan. Nah, ini saya menanyakan bagaimana cara menghindari money politik karena antara partai politik antara caleg dan antara konstituen itu sudah sama-sama sepakat gitu. Bahkan masalah harga. Masalah harga pun pasaran berapa untuk daerah ini berapa, wilayah nanti berapa, pusat berapa itu kayaknya sudah sepakat. Sementara untuk menyampaikan pertarungan gagasan itu tidak dikasih forum ataupun masyarakat sudah tidak butuh itu. Nah, ini terkait dengan moral tadi, terkait dengan bantar yang berarti yang melakukan money politik ini merupakan yang tidak bermoral. begitu ya, kalau boleh saya simpulkan dari apa sampaikan dengan Ibu Gusno. Tapi masyarakat tidak demikian. Lantas bagaimana kita sebagai aktivis partai politik untuk menyikapinya. Kalau boleh ada pendapat kemarin disampaikan, ya kita dapat suara, tapi kita tidak dapat kursi. Karena kalah dengan teman-teman atau partai politik yang melaksanakan apa namanya money politik. Kemudian yang kedua terkait bandar. Saya hanya, ini kan di daerah ya, hanya merabah-rabah. Apakah bandar itu masuk ke semua partai, Bu? Sehingga istilahnya bisa men-setup caleg-caleg yang jadi. Ini penasaran saya sebagai orang daerah. Terima kasih Ibu khusus. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mau langsung dijawab? Saya mencoba juga baca di beberapa di situ. Ibu, saya bacain sedikit Bu. Bu Mila kaltim, dia bilang mau sistemnya terbuka, maupun tertutup di segala sistem, menurut dia perempuan seringkali hanya untuk memenuhi kuota. Artinya menurut dia disubordinatkan menurut Bu Mila. Lalu David Banyuwangi menurut dia, tadi kita sudah bahas Bu, bahwa perubahan sistem dari terbuka ke tertutup pasti memerlukan fase persiapan yang cukup panjang. Sehingga pertanyaannya apakah berarti MK ini menabrak undang-undang. Pak Gunawan pertanyaannya terlalu panjang, jadi Pak Gunawan ini kan asisten ya, asisten harus bertanya langsung di forum. Ibu, itu dulu Bu, tiga dulu Bu. Oke, jadi sebetulnya kalau perempuan, saya selalu isunya itu PR atau district atau first past the post. Nah, di seluruh dunia yang women friendly itu yang PR, yang proportional. Nah, sekarang proportionalnya terbuka atau tertutup, itu jadi masalah di dalam konteks ini. makanya kalau saya dari dulu kan saya maunya kalau nomor satu laki, nomor dua perempuan, udah ambil satu atau dua, satu atau dua, dua atau satu, dua atau satu yang kayak gitu-gitu aja, kita itu sudah cukup banyak. Saya hitung-hitung itu sudah waktu itu kita coba kalau model dengan 50% yang kayak gitu. Makanya saya lihat hasilnya kan 93% menang di nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Ada nomor enam menang, tapi dia anaknya gubernur atau adiknya gubernur yang kayak gitu. Jadi memang dalam konteks itu bukan artis ya, jangan salah, kita selalu sekarang ini banyak sekali artisnya, dipikir kalau artis itu kalau artis itu food getters. Saya selalu mengatakan Anda cek hasil suara artis. Jadi yang disebut populer, belum tentu dia diterjemahkan menjadi terpilih gitu ya, suara. Jadi populer belum tentu dia langsung bisa jadi suara. ini juga penting karena ini agak berbeda di dalam konteks itu. Populer, di drama, di TV, yang milih cuma sedikit kayak gitu kan, karena populernya nonton dramanya, bukan untuk dipilih. Tapi kan kita percaya betul. Saya itu akhirnya menemukan, saya sampai setiap kali diundang partai untuk internal-internal partai, saya itu sampai bingung, apa ya, kenapa sih kok senang banget yang namanya artis. Akhirnya saya menemukan itu, tapi itu tesis saya sendiri aja. Karena dari observasi setiap kali, oh ternyata ya bapak-bapak ini itu menjadi semangat, para pengurus partai itu semangat, rapat, itu kalau ada artis-artisnya di situ. Anda bisa bayangkan biasanya artis di atas panggung kita cuma di bawah, jauh kayak gitu. Tahu-tahu kita rapat dengan artis. Mau yang cewek, mau yang cowok, kayak gitu. Ketemu dengan artis. Itu yang bikin semangat. Tapi nothing to do dengan yang disebut food caterers. Kalau zamannya Suharto dulu artis-artis memang untuk nyanyi-nyanyi, yaudah, kayak gitu ya. Untuk rame-rame yang katanya biar rakyatnya nonton gratisan kampanye dalam konteks itu. Jadi sistem di dalam konteks itu mau gak mau ya apa itu kesepakatan dalam konteks itu ya. tapi saya mempertahankan proportional professional. Ada gak keinginan oh zamannya kita bikin di 2004 itu, itu sangat banyak. Ya jadi Pak Ramlan sendiri waktu itu menginginkan suratnya sudah ada ke KPU Kabupaten Kota dan Provinsi. Bikin dapil tiga kursi, satu dapil. Tiga kursi, oh ini berarti sudah mengarah ke mahrab mahrab distrik ini gitu ya. Dapilnya kecil-kecil. Tapi saya orang yang gak setuju karena saya penelitian saya di seluruh dunia yang jumlah perempuannya terpilih itu lebih mudah kalau proportional. Karena artinya dia bisa mendapatkan suara dari partai itu. Makanya kenapa urutan partai menjadi sangat penting kayak gitu kan bagi perempuan dalam konteks ini. Kalau distrik, perempuan harus yang namanya face to face, head to head. Dan itu bagi saya, saya tidak melihat perempuan, banyak perempuan yang mampu untuk melakukan head to head fight. Fighting head to head. Jadi berantem, berkompetisi dengan head to head. Yang berikutnya lagi, kalau sistem distrik sekarang ini dengan berapa partai sekarang? 24 dikurangi 6 ya. 18 ya. 18 atau 17 partai yang nasional. Ya segitulah. Nanti dilihat di ini saya. Nah, jadi kalau itu seperti itu, yang terjadi adalah kalau Anda menggunakan sistem distrik, bahasa saya yang mudah sekali untuk difahami. Saya dulu dengan Anas. Gimana ya menjelaskan dengan mudah kalau sistem distrik itu merugikan partai. Akhirnya saya temukan. Gini loh, kalian itu ya partai-partai. Suara amu ini kan suara yang menyebar. Ya enggak? Suaranya partai ini kan menyebar. Jadi, kalau suaranya ini yang sedikit ini ya. Jadi ini. Kalau di sini 10 partai. Jadi, kalau sistem distriknya setiap double itu satu partai, maka yang dibunuh sembilan. Saya sudah ada yang protesi. Fokus nul, jangan pakai ngomong dibunuh ya. Artinya yang mati sembilan. mati sama aja kayak gitu kan. Yang menangkan cuma satu partai. Kalau udah pilnya cuma satu kursi. Persoalannya, suara kalian itu suara yang ngumpul atau suara yang menyebar? Kalau suara yang ngumpul, boleh. Kayak gitu ya. Jadi suara-suara yang ngumpul kayak PKB di Jawa Timur, kayak gitu ya. PDIP di Jawa Tengah. Suara ngumpul di situ. Tapi rata-rata kan suara partai terutama kalau partai-partai Islam rata-rata suaranya menyebar. Kalau menyebar kan harus dikumpulkan. Dijumputin kabupaten-kabupaten sehingga di satu dapil Anda bisa dapat suara. Itu yang paling gampang menjelaskan. Saya takutin kayak gitu. Yaudah, kalau ada 18 partai, maka ada 17 partai yang mati. Hanya ada satu partai yang dapat wakil kayak gitu. Pertanyaannya, Anda bisa mengumpulkan satu itu. Ya kan? Kadang-kadang ngomong dengan partai kan memang harus harus keras-keras kayak gitu supaya dia faham gitu loh memilih yang mana dalam konteks itu. Nah, jadi itu yang paling mudah dulu akhirnya saya sama Anda ngomongin gitu-gini loh. Kalau Anda itu pakai proporsional, misalnya ini ada 18 partai kayak gitu ya. Ya. Sekarang. Kayaknya aku punya ya tadi yang partai yang di 2024. Nah, jadi kalau di 2024 partai-partainya sebentar ya. Nih. Jadi ini partainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. 24 partai ini termasuk partai yang partai lokal ya. Ini ada partai lokalnya ya. Atau partainya banyak. Partai Aceh. Kalau dilihat dari dari sini misalnya kalau proporsional 1 dapil itu 10. Ya ada yang 1 dapat 2. berarti yang 8 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kayak gitu ya. Jadi ada 8 plus 1 jadi ada 9. Yang mati berapa? Ya, yang mati cuma 9 kalau 18. Yang mati cuma yang kayak gitu. Kalau 1 dapil yang mati 17. Yang mati kayak gitu. itu mudah sekali. Tapi jangan pakai kata-kata mati dibunuh. Suka-suka saya lah. Saya udah capek menjelaskan kepada kalian. Kalian gak ngerti-ngerti. Tadi ada pertanyaan di situ. Bu, kalau kalau IKN gimana? Itu juga pertanyaan saya. IKN ada dapilnya gak hari ini? Nah, pertanyaan saya siapa yang dia masuk ke dapil mana? Apakah ada peraturan baru KPU yang menjelaskan orang di IKN nanti masuk dapil mana? Masih dapil kabupaten yang kabupaten lama? Pasir. Pasir apa? Penajam? Pasir Penajam atau dia jadi ibu kota negara Nusantara? Ibu kota negara Nusantara ya? Jadi Indonesia-nya hilang ya? Maksudnya ibu kota Indonesia namanya Nusantara. Tapi kan IKN ibu kota Nusantara. Jadi Indonesia-nya dimana? Sadar gak kita menggunakan terminologi? Hati-hati loh. Terminologi itu kadang-kadang nama itu kadang-kadang doa. Kalau saya kan gak terlalu setuju. Jadi ya gak masalah. Isakarmu. Tapi saya gak setuju. Masih hutan di IKN. Orang Kalimantan itu. Ya enggak. Kan ada orangnya sekarang. Ya. Ya kan? Paling tidak ada 17 ribuan pekerja pas prostitusi di sekitarnya. Jangan salah ya. Ini gak cuma di IKN aja. Semua urban industrial. Di wilayah eksploitasi sumber daya alam seperti di Weda. Seperti di Sulawesi. Weda itu Halmahera Tengah. Nikol di situ. Itu muncul prostitusi-prostitusi. Ini ibu yang perempuan-perempuan nih. Tolong diperhatikan itu yang dari Kalimantan Timur. Di sekitar IKN itu udah muncul itu prostitusi-prostitusi yang ada. Betul Bu. jangan diubah menjadi terminologi saya walaupun saya aktivis perempuan saya dari dulu. Saya gak mau mengubah jadi pekerja seks komersial. Karena kalau pekerja kan gak gak ada gak ada ini gak ada beban. Zina. Kayak gitu. Kalau dulu oh dia WTS sama WTS garing PTS yang datang kan PTS pria Tunasusila yang menjual wanita Tunasusila jadi jangan cuma wanitanya saja saya bilang kayak gitu. Sebentar saya masih melanjutkan. Money politics. Waktu itu KPU kayaknya punya peraturan ya. Boleh memberikan berapa kayak gitu. Jadi membolehkan. Coba di cek lagi ya peraturan KPU sebelumnya. Nah persoalan money politik ini runyam karena kalau saya dulu selalu mengatakan kepada teman-teman partai coba kalau kalian bersepakat semua partai tidak akan menyuap rakyat. Kenapa? Karena yang Anda berikan kepada rakyat itu tidak akan membuat rakyat miskin dan tidak akan membuat rakyat kaya rakyat. Mau Anda kasih satu juta pun itu tidak sebanding dengan lima tahun dari keputusan dari polisi-polisi yang dikeluarkan oleh rezim yang berkuasa. Jadi rakyat dulu LSM itu suka bikin sosialisasi terima uangnya tapi jangan pilih partainya. Saya nggak pernah. Saya nggak mau. Dari dulu nggak usah. Nggak penting. Dalam konteks itu. Makanya kalau kalian semua ibu-ibu teman-teman semua bapak-bapak juga ibu-ibu juga mendengarkan saya ngomong di mana-mana yang selalu saya hubungkan dengan agama karena udah nggak ada lain. Saya di 2009 saya diundang oleh pansusnya. 2014 masih diundang oleh pansusnya. 2017 udah nggak diundang. Jadi yang undang-undang yang ini saya nggak diundang. Untuk 19 dari 2024 udah nggak diundang. Lalu selalu diundang. Dan pertanyaannya klasik dari dulu. Makanya saya dulu Pak jangan bertanya kepada saya. Panggillah itu semua ulama-ulama pendeta-pendeta semua tokoh-tokoh untuk khusus bicara tentang suap-menyuap ini. Nanti fatwanya seperti apa masukkan itu menjadi aturan hukum yang ada. Kenapa udah nggak ada lain? Udah capek saya juga menjawabnya. Mau Anda mana politik sekaya apapun ini urusannya akhlak. Makanya waktu saya selalu mengatakan. Kalau Anda percaya yang tadi katakan. Oh kami kalah dengan uang. Untuk saya itu hati-hati itu tipis-tipis itu. Musrik. Syirik. Karena dianggap Anda mendapatkan jabatan itu karena uang itu. Padahal jelas rizki kita Allah yang atur. Sudah ada catatannya di Loh Mahfudzhan. Kita mau jadi apa. Makanya terakhir Bintek itu Januari lalu. Saya kasih Bintek kabupaten mana ya. Satu Rio satu mana kayak gitu. Ya kayak gitu. Ngotot setengah jam saya jelaskan. Anda menang strategi. Modal kapital. Modal sosial. Modal kapital tetap dibutuhkan. Kos politik kan ada. Nggak mungkin tidak. Anda harus bayar partai. Emang ada nggak masalah itu untuk biaya partainya. Partainya dapat dari mana kalau bukan dari situ ya. Bahkan anggota saja. anggota partai. Kalau Anda mau jadi anggota partai. Members of political parties. Itu kita membayar iuran. Di Indonesia kan nggak. Cuma yang mau jadi caleg ini. Cuma persoalannya pertanyaan saya dulu. Misalnya aturan ADART-nya mereka untuk nyaleg itu 15 juta. Tapi tahu-tahu ada pengusaha yang punya uang 1 miliar diberikan kepada partai. kira-kira yang 1 miliar walaupun agak goblok-goblok ditaruh di nomor 1 yang 15 juta yang benar-benar sesuai aturan akan ditaruh di nomor berapa. Karena apa? Karena bicaranya lagi-lagi uang dan begitu berimannya melebihi Anda iman kepada Quran dan hadis Rasulullah terhadap manipolitik ini. Gimana caranya? Saya udah nggak tahu lagi. itu sejak dari setiap 5 tahun saya diundang. Saya jawaban saya udah jawaban yang kaset rusak saya saya putar lagi. Panggil ulama panggil pendeta panggil tokoh-tokoh agama tanyakan dalil-dalilnya kepada mereka. Kalau itu haram taruh itu di pasal-pasal manipolitik haram hukumnya. Makanya saya selalu mengatakan pemilu halal pemilu halal pemilu halal sampai setengah jam saya menjelaskan tentang strategi kos politik modal kapital dan modal sosial. Kuatkan di modal sosial itu bisa dikapitalisasi. Contoh Zenuddin Maliki Profesor Zenuddin Maliki itu dari karena ada putusan PWM Muhammadiyah Jawa Timur untuk ngetes kemampuan bagaimana struktur Muhammadiyah punya calon yang itu memang diputuskan oleh PWM Muhammadiyah Jawa Timur cuma satu dapil kebetulan namungan bersik. Itu seluruh struktur yang disebut jaringan sosialnya modal sosialnya Muhammadiyah turun semua sampai tingkat ranting desa-desa untuk mengangkat suaranya Zenuddin Maliki. Jadi enggak? Alhamdulillah jadi walaupun dia nomor dua. Bedanya tipis dengan Viva Yoga. sebenarnya Viva Yoga bisa sih cuma lima ratusan pemilih. Tapi karena strukturnya bekerja dengan baik diawasi itu sehingga KPU-nya tidak bisa memindah-mindahkan suara dengan mudah. Artinya apa? Artinya ada cara lain yang namanya bukan uang. Yang kedua lagi sebetulnya lebih banyak orang pakai uang kalah dibandingkan orang pakai uang menang. kan lebih banyak caleg yang kalah dibandingkan caleg yang mana. Kenapa kita percaya sampai yakin beriman kobo dan kodarnya itu karena uang bukan karena Allah. Nah disini letaknya ya makanya saya selalu akhlak 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 ternyata politik membutuhkan moral etika paling tinggi itu etika agama. Jadi kalau ada apa namanya KPU atau bawaslu yang selalu jangan ini jangan bawa-bawa agama dalam politik ya. Emang Anda pengikut dari khilafah Kristen Protestan atau dalam konteks itu. Disini letaknya makanya saya tetap mengajak iman kita itu pada Allah. Jabatan Rizki itu Allah yang bagi. Sudah dicatat jauh sebelum puluhan ribu sebelum bumi dan langit diciptakan sebelum kita diturunkan ke bumi. Anda cuma melangkah saja. Jadi Alhamdulillah tidak jadi Alhamdulillah ala kulihal. Memang tidak ada ceritanya yang tidak jadi. Anda mau habisin semua duit ini kalau tidak ada ceritanya yang tidak jadi. Jadi mulai dihitung siapa yang pakai uang banyak tapi tidak jadi. Jadi jangan cuma siapa yang pakai uang jadi tapi yang tidak pakai uang banyak tapi tidak jadi. lebih banyak pakai uang tapi tidak jadi dibandingkan yang jadi. Nah disini letaknya kalau ini urusan yakin sih urusan iman dalam konteks itu. Di dalam menjemput jabatan. Jadi kalau kita punya akhlak kita punya moral yang tinggi kayak gitu dan kita tidak rely on uang tapi apakah oh iya bu biasanya saya kalau di ini tetap aja ada yang kemudian oh iya bu buktinya si ini menang ya? Iya. Sebetulnya Anda ada namanya kalau Anda hari ini saya bilang Bapak namanya siapa? Bapak Muslim? Iya. Bapak percaya dengan rukun iman? Iya. Percaya dengan kotor-kotor? Iya. Percaya. Maka catatan Bapak hari ini nama Muhammad ini waktu itu saya sebut namanya itu pemilu 2019 periode 19-2004 Bapak menjadi anggota sudah ada catatannya jadi kalau kemarin Bapak menangnya dengan membayar-bayar Bapak ruki bertobat ini tesis seperti itu memang gak ada di buku teks kayak gitu ya di dalam konteks itu ya kalau kita yakin yaudah kalau kalah ya namanya kan gak semuanya bisa menang calonnya calonnya berapa calon semua seluruh Indonesia berapa yang menangkan cuma 20 ribuan dari berapa 100-200 ribuan calon misalnya yang menangkan lebih banyak yang gak menangkan dan apakah yang gak menang semuanya gak pakai duit pakai duit dan itu banyaklah mahasiswa saya itu ada yang sekarang jadi bupati di mana itu di bupati termasuk yang ditulis bupati cantik yang di Sulawesi silakan itu dulu mahasiswa mahasiswa kita terus dia tanya lu dapet dapil mana Papua partenya PBB bayangkan kan Papua PBB jadi asistennya Pak Mas Wadi kayak gitu ya kamu itu terus saya tanya habis berapa kamu sampai 1M 1M-an lah yang deketin 1M berapa ratus juta tapi udah deket 1M kamu itu ya kamu kan dosen ilmu politik partainmu PBB dapet dapil di Papua ngapain nah itu beda dengan dosen kita yang satunya lagi Bu Is Bu Is dia partenya partai kasih bangsa ya pokoknya partai Kristen Bu Is Bodro ini kan Nasrani ya dia partai Kristen terus saya tanya Bu Is habis berapa aku habis sedikit wong parteku itu dan kayaknya gak akan dapet parlementer itu result ngapain saya ngabisin duit nah dia mikir juga kayak gitu ya jadi partainya ini dia dia sudah menghitung tidak tidak akan dapet 4% akhirnya dia juga tidak ini nah ini kan persoalan-persoalan personal yang kadang-kadang kita ngitungnya gimana dan sebagainya kalau kos politik ya tetap harus di harus dikeluarkan kan gak mungkin tim Anda Anda gak kasih minum air putih atau teh atau makan siang ya nasi untuk jalan Anda gak mungkin kampanye jalan kaki ke seluruh dapil dari satu desa pasti beli bensin sewa mobil kalau harus sewa itu yang disebut kos politik tapi kalau Anda kasih 20 ribu 50 ribu 500 ribu 1 juta nah itu Anda sudah menyuap apalagi menyuap KPU memindah-mindakan suara menyuap Bawaslu emang Bawaslu gak ada ada tuh Bawaslu juga melakukan hal yang sama bukan berarti enggak MK gimana MK termasuk yang TSM yang berkuasa incumbent gimana menggunakan aparatus negara aparatus itu bisa birokrasi bisa tentara bisa polisi bisa BIN APBN APBD gimana kayak contoh Dapil di Malang ya apa contoh misalnya waktu itu Gubernur ini Menteri ya waktu maju kan Menteri ya siapa Bu Gubernur Jawa Timur Bu Hofifa ya kan Menteri kalau enggak salah nah dia punya program PKH PKH dicairkan mendekati hari H pemilu kira-kira apa itu namanya nah kayak gitu-gitu kemudian juga ada ya selalu kayak gitu kan dana apa dicairkan pada saat mau pemilu kemudian pembagian sembako diberikan pada saat mau pemilu kenapa enggak enggak selama selamanya gitu ya diatur dengan ini hanya itu itu yang namanya abuse power dari policy jadi popular policy yang populer yang itu biasanya mempertahankan untuk untuk food cater jadi banyak sekali caranya yang dilakukan nah tinggal Anda posisinya di mana di dalam konteks itu ya jadi ya ibu masih ada yang bertanya ya ya terima kasih Ibu atas jawabannya untuk Bang Zani dan tadi Mbak Mila dan seterusnya saya jadi teringat Bu ada yang bercerita bahwa temannya dia itu sekarang di Malaysia warga negara Malaysia saya juga pernah berjumpa dengan teman-teman saya di Amerika tahun 2006 kalian tuh jadi dokter peneliti terbaik gitu dosen di Amerika kenapa sih enggak balik gitu yang di Amerika jawabnya kalau saya balik Mbak saya mau ngapain untuk riset dan penelitian ya tidak ada katakanlah keleluasaan peluang untuk itu saya ingin mengembangkan ilmu saya enggak ada terus kapan dong berbakti buat bangsa dan negara saya bilang nah teman yang di Malaysia itu aneh lagi dia bilang saya enggak mau balik ke Indonesia teman saya dulu yang paling goblok enggak naik kelas sekarang jadi pejabat di Indonesia itu juga aduh yang satu bilang masih mending nih yang dokter peneliti terbaik di Amerika orang Indonesia gitu ya yang mengatakan saya bingung mau ngerjain apa di Indonesia gitu karena brinnya kita tahu sendiri badan risetnya dan seterusnya tapi kalau teman di Malaysia saya males balik karena teman saya yang paling dulu paling blow on gitu sekarang jadi pejabat itu juga warna kemudian kedua soal money politics ibu jadi ada satu kisah juga di India ketika politisi politisi sana di negara-negara yang seperti ini mengatakan bahwa dia seperti melakukan pembiaran terhadap taraf hidup masyarakat dia bilang karena ketika taraf hidup masyarakat itu rendah sehingga tidak mahal harga suaranya jadi ini yang benar-benar kita tentangkan memang praktek pembelian suara tadi ibu bilang menyuap perkara ada political cost on cost politik untuk dia menjangkau konstituen atau katakanlah untuk mencetak merchandise membuat merchandise gitu ya campaign kit dan sebagainya nah ini yang saya lihat ada bedanya di Turki yang saya teliti langsung ke sana itu memang APBN cukup besar untuk parpol yang masuk parlemen sehingga dananya itu dari negara maka kemudian DPP-nya atau DPN-nya itu mendapatkan dana dari APBN mereka yang kemudian mendistribusikan secara merata gitu ke DPD-DPD DPW-DPW itu pembagian untuk campaign kit-nya merchandise-nya jadi memang juga terkait dengan political will-nya dari negara dan seterusnya untuk bagaimana demokrasi itu bisa sehat nah yang lebih parah tadi ibu bilang bahkan transaksi dengan rakyat itu dianggap terlalu masif besar mahal jadinya transaksinya dengan petugas pemilu apakah itu KPU atau Bawaslu ini benar-benar istilahnya demokrasi basa-basi karena ujungnya yang kesetaraan keadilan gak tercapai tapi kita gak boleh putus asa kan ya kita bismillah ibda binafsik kita mulai dari diri kita sendiri untuk coba jujur ini banyak caleg sekali ibu disini kalau ibu-ibu misalnya nih pengajian oh ibu mau ini ya sosialisasi nama Rin Chris misalnya Rinna Chris ini ketua DPD nih ibu Rinna Chris dia mau sosialisasi ibu tolong sediain snack-snack ya kalau ibu mau sosialisasi partainya itu udah sedekah ujungnya menjangkau ibu mau sosialisasi tolong perbaiki ibu kita gak punya speaker masjidnya itu ujungnya gak jadipun sedekah bertebaran dimana-mana tapi bukan membeli suara gitu ya ibu kita kembali barangkali ada yang mau bertanya raise hand atau mungkin Rin Chris ada yang mau dibacain gak di ini ini ada sedikit dari ditambahkan juga saya juga punya pengalaman dari partai dari partai itu bilang ke saya katanya mbak saya itu ditawarin 500 juta ini DPR itu teres sampai di KPU jadi itu juga modus-modusnya macam-macam kayak gitu cuma dia gak mau jadi dia tapi akhirnya dia jadi anggota DPR juga walaupun PAW dia gak mau bayar itu kemudian dia tidak tidak ini tidak ya dia tinggalkan lah gak mau yang kayak gitu tapi karena catatan saya bilang ya itu karena catatan di buku kamu harus jadi anggota DPR akhirnya PAW kayak gitu ya jadi yang 500 juta tadi itu gak jadi nah ini jadi siapa sebetulnya bandar ini pak kayaknya sejak reformasi karena gini kalau zamannya Suharto dulu ya itu kan diatur para bandar ini kan dipegang oleh elit ya dipegang oleh elit yaitu di Suharto dan para kroniknya di dalam konteks itu jadi sistematik kayak gitu ya di kelompok gitu kan 31 pengusaha Cina yang dikumpulkan di tapos yang kayak gitu gitu kan dulu itu gak boleh masuk politik ya Bu ya mereka gak boleh masuk politik dipegang erat oleh ini sehingga sehingga Suharto dengan elit militer dan elit ininya yang yang mengatur di dalam konteks itu dulu P3 itu selalu nomor dua kan PDI nomor tiga jadi nomor satu Kulkar nomor dua P3 nomor tiga baru PDI baru kemudian berubah dalam konteks itu nah di reformasi persoalannya yang pegang uang siapa mereka yang tadi Cina-Cina di 31 itu sekarang yang nomor nomor delapan itu bun-bun setiawan siapa kayak gitu yang nomor 16 itu pantin pres datuk-datuk itu yang punya mayapada si Jim Siyadi nomor 26 ya terkaya di Indonesia terus ada 10 orang yang kekayaannya itu sama dengan berapa juta ini ada 4 orang sama dengan 100 juta rakyat miskin kekayaannya udah pusing kita kalau dengerin kayak gitu ya terus ternyata yang menguasai ubat farmasis juga bun itu tadi juga kemudian Daksa Group kemudian semuanya enggak ada orang Indonesia aslinya dalam konten itu orang Peribumi orang Bali orang Jawa orang Matasar yang kayak gitu nah mereka lah yang selalu mengatur soalnya bahasanya ini waktu saya satu panel dengan bandar itu gini Bu persoalannya kami itu kayak gitu daripada usaha kami itu diatur oleh orang-orang politisi itu maka kami akuisisi itu bahasanya akuisisi politiknya makanya kenapa si padahal kayak MNC itu kan punya jendana tapi di akuisisi kayak gitu kan bikin partai sebetulnya kalau Jim Sriadi itu yang Mitro TV itu sebenarnya kan Jim Sriadi di dalam konteks itu Kompas grup Kompas terus grupnya Khairul Tanjung kayak gitu kan kita ya berbangga lah ada orang seperti Khairul Tanjung yang katanya dari membuka membuka fotokopi kayak gitu ya terus bisa menjadi pebisnis cuma berapa fotokopi ya untuk bisa untung atau sekarang kita terbuka bagaimana kita membutuhkan transparansi kalau jualan pisang dan martabak bisa untung sampai ratusan miliar itu gimana caranya supaya seluruh rakyat anak-anak muda di Indonesia jualan martabak sama jualan kadang-kadang itu ya rakyat kita itu ya gak goblok kayak gitu ya itu urusannya mengumpulkan batu bara batu bara tapi jadinya martabak merobar kayak gitu kan yang seperti seperti itu itu menjadi persoalan kita di dalam konteks itu jadi kalau pertanyaannya bandarkah kayaknya panitia aja yang matiin semua bandarkah ataukah siapa ya kalau saya masih tetap yang memberi kuasa itu Allah yang mencabut kuasa itu Allah yang menghinakan itu terserah Anda menghinakan diri sendiri akhirnya dihinakan oleh Allah akhirnya karena Anda melakukan itu kalau maksiat ya artinya kita tidak berkah dan akhirnya yang dimuliakan Ya Allah yang memuliakan kita Anda tinggal pilih aja yang mana rakyat dan sebagainya ya inilah soalannya saya itu lagi mengumpulkan ini ya kalau di Islam itu ya mengumpulkan ayat-ayat ini yang bertentangan dengan bertentangan dengan apa namanya bertentangan dengan demokrasi itu kan majority role tapi di At-Tawbah ayat 8 waaksaruhum fasikun di Yunus 36 wa mayat tabi aksaruhum illa dhonna Yunus 55 waaksaruhum layaklamun nanti di Yunus 60 waaksaruhum layaklamun jadi mayoritas banyak ini an-nahel 75 an-nahel 83 an-nahel 101 al-ambiyah 24 al-baqoro 100 al-imbron 110 waaksaruhum waksaruhum layaklamun layak kayak gitu semua lalala al-ma'idah 103 al-an'am 37 al-mu'minun 70 al-furqon 44 asyawara 8 asyawara 67 asyawara 103 asyawara 121 al-an'am 111 al-arof 17 al-arof 102 al-arof 131 al-anfal 34 saya lagi kumpulkan semuanya mayoritas itu gak ngerti mayoritas gak ini tapi di demokrasi majority rule kira-kira gimana iya makanya bu saya kan ikut mata kuliah peruh mas wadi bu masalah-masalah demokrasi kan sebenarnya kalau mau pakai bahasa ini cacat-cacat demokrasi gitu itu itu guru besar demokrasi juga membahas tentang cacat-cacat demokrasi ya disitu letaknya jadi kalau tadi mengatakan rakyat kalau Sumpeter itu enggak rakyat cuma disuruh memilih dari bos satu ke bos yang lain jadi demokrasinya elitis di dalam konteks itu disini letaknya Pak Gunawan kita dalam konteks sistem yang terbaik dan sebagainya makanya rakyat harus terus menerus makanya ada civil society dihadapkan dengan civil society itu menjadi ini forum ini forum ini civil society memperkuat civil society supaya kita bisa mengoreksi gitu ya menjadi kita bukan sebetulnya kita juga para elit juga disini anda tinggal pilih anda menjadi elit tandingan yaitu anda masuk dan kemudian kemudian berkuasa kayak gitu ya atau anda menjadi elit antara kayak saya saya kayak gini cuma elit antara kita cuma menjelaskan ini dan sebagainya elit antara untuk di dalam konteks tapi dimanapun posisinya kalau kita bismillah insyaallah kita menginginkan baldadun toibatun warobun kofor insyaallah itu juga bisa tercapai jadi semangat di dalam berjuangnya itu jadi ini bukan partai politik kan kehilangan itu ya kehilangan kehilangan semangat berjuang untuk melaksanakan amanah dari konstitusi itu yang hilang sebetulnya hari ini karena apa? karena materialisme karena kita ini sudah kalau anda nggak menjilat anda nggak jadi pejabat itu percaya betul kalau anda nggak mana politik anda nggak akan menang itu sampai kayak iman seiman-imannya kayak gitu kan kita padahal kita udah diajarin nggak ada iman kan percaya kepada nggak ada di rukun iman kayak gitu ya kotor dan kotarnya itu bukan uang kayak gitu udah jelas bukan itu Allah lah yang menentukan kotor dan kotar kita tapi semuanya dimana remedinya education saya selalu makanya kenapa saya bicara dengan Cak Nur dulu satu generasi karena itu pendidikan dan itu harus dimulai makanya terima kasih dengan Dr. Sita Resmi dan Dr. Helda Dr. Dr. Helda di dalam inisiatif untuk sharing knowledge ini di dalam konteks kita bisa share ilmu pengetahuan kita walaupun ilmu pengetahuannya mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafik kan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua supaya kita di dalam langkah-langkah politik kita paham oh konsepnya begitu oh prakteknya begitu ada gap antara konsep dan praktek gimana kemudian kita yang menjadi berada di dalam political society Anda di partai politik itu masuk di dalam kelompok political society itu bisa terus-menerus menggunakan itu tadi etika moral ethics knowledge dan kemudian di dalam konteks amanah yang makanya caleg itu ya harus balik lagi kan pemimpin ulil amri ya harus amanah tablik sidik fatona cerdas makanya saya bilang kalau masih goblok tanya dulu ya jangan maju kalau Anda masih goblok belajar dulu kayak gitu masalahnya gini Bu mereka mencari masukan atau ini kan ya ilmuwan juga ada yang melacurkan ilmunya ya Bu artinya ya ilmuwan yang bisa dibeli dengan uang dengan dengan kekuasaan atau apa sehingga kemudian mungkin dalil bisa diputar dalih pakai dalih bukan dalil kalau ulama pakai dalih ini dalih argumentasi tapi saya ingat tadi Bu yang soal mayoritas atau minoritas jadi ada orang yang berdoa di depan Multazam Allah menja'alni minal qalilan Allah menja'alni minal qalilan kemudian menjadi satu pertanyaan buat orang di sekitarnya apa kok malah berdoa ya Allah jadikanlah aku bagian diri golongan minoritas ternyata pas ditanya kuali lama tashkurun jadi wala kutmakanakum fil ardi waja'al lalakum fiha ma'ayish kuali lama tashkurun surat al-A'raf ayat 10 ternyata memang kalau dalam Islam bukan masalah mayoritas atau minoritas seandainya dia satu orang tapi dia menyuarakan kebenaran berarti dia yang ada di sisi Allah itu idealnya cuma antara idealita dengan realita ada gap yang ini Indonesia mayoritas muslim kok money politik tumbuh subur padahal semua sudah tahu siapa yang menyuap dan siapa yang disuap ya sama-sama tempatnya di neraka tapi tadi mungkin tadi bahwa tapi tadi kayaknya saya sudah sampaikan ya Bu Zidang ada negara yang memang memang dananya full 100% dananya untuk pemilu dan kampanye itu negara yang urus ada yang sama sekali nggak ada sehingga korporasi yang urus kalau tadi kalau di kita negara membayar negara sebagian kayak KPU itu menyelenggarakan kayak debat menyelenggarakan ini dimana debatnya kalau model seperti di Australia itu di town hall itu suka diadakan debat dibat calok-calok kayak gitu ya dari partai-partai itu berdebat di town hall rakyat datang di balai kotanya yang kayak gitu sebetulnya itu bisa dilakukan dengan supaya tidak semuanya di lapangan kalau kita kan di lapangan jadinya sebetulnya tidak makanya kita dulu pilpres dimulai dengan debat di debat kayak gitu ya walaupun oh iya itu belum debat ya emang belum namanya juga pertama kali pilpres di dalam konteks itu tapi paling tidak kemudian dilakukan perdebatan ya tanya jawab di ruangan yang seperti itulah itu yang harusnya dilakukan cuma bagaimana kemudian pengaturan KPU-nya sendiri yang gak ngerti saya sekarang seperti apa di dalam konteks itu jadi tadi di India di Turki Bu ya persoalannya kan nanti bagaimana dana publik itu dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok atau dana publik itu untuk kepentingan semua saya jadi teringat Ibu dalam salah satu buku Almarhum Syekh Yusuf Korodowi disebutkan bahwa salah satu pilar kebangkitan umat kita merahap seperti itu diantaranya selain perempuan juga akademisi mudah-mudahan forum ini juga melahirkan para akademisi yang tidak harus harus melalui bangku formal tetapi semuanya bisa berpikir logik berpikir dengan rasional karena di Quran afalatakilun afalatafakarun seterusnya mudah-mudahan terus mencerahkan dan kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya makin banyak yang faham karena orang bisa bertanya itu berarti karena faham Alhamdulillah mudah-mudahan terus bertambah faham kita masih punya sedikit ini masih pertanyaan sistem mana kalau saya ya sudah jangan diubah dulu supaya rakyat semakin faham 2019 24 sias-sia menghasilkan pemimpin yang jauh dari harapan 2024 76 triliun Pak Pak atau Mbak itu saya dulu 7,3 triliun 7,3 triliun 7,2 triliun tiga kali pemilu sekarang 76 triliun saya gak ngerti kotak suara kita bilik suara kita sampai 13 sampai 15 kali dipakai dalam pemilu ini 25 triliun hanya sekali pemilu plus kotak suaranya kardus yang dikembok itu jadi jadi itu juga jadi masalah oh iya 18 partai ya tadi nah kemudian yang apa lagi ya disini yang bertanya saya pikir itu jadi apa Bu Sita tadi yang saya itu apa Bu yang saya potong tadi Bu Sita mau ngomong apa lupa Bu jadi Pak Gunawan kalau mau melihat bandar dan sebagainya sekarang memang para bandar ini memainkan peran oh iya Bu tadi di partai mana kalau menurut saya dia pasti memasang artinya memberikan uang menyumbang uang itu just in case pasangan ini menang just in case pasangan ini menang dia pasti pasang di tempat karena supaya dia kalau di Amerika ya semua dapat karena dia ya harus punya andil di setiap kemenangan itu dan kemudian Bu katanya pertanyaan apakah masuk ke dalam partai politik sehingga kemudian mempengaruhi kebijakan ada yang bertanya seperti itu kalau menurut saya memang ya masih ada yang disebut tadi mahar politik itu kalau dia bukan kadernya yang dicalonkan dia ikutan mengusung ada bandar yang mendanai pasti judulnya mahar politik yang buat biaya kampanye itu yang susah memang oh iya saksi ini ada belum saksi saksi kalau saya negara rakyat jangan negara deh kalau negara itu diklaim presiden istana melulu rakyat sudah membiayai KPU 76 triliun maka masa suaranya rakyat itu masih ditipu-tipu gitu ya ditransaksikan masa peserta pemilu harus mengeluarkan uang saksi yang luar biasa makanya di 2004 dulu zaman saya kita punya IT KPU sampai kecamatan habis itu nggak ada sampai kecamatan ya kabupaten kota habis itu dengan model yang nyontek aja nggak mau dalam konteks ini kita dulu salah satu argumennya waktu itu gimana nanti saya dikisap ya 155 juta pemilih gimana caranya gimana caranya itu yang saya pikirkan zamannya saya anggota KPU kisapnya 155 juta jadi saksi saya di apa namanya yaumil kisap sampai harus mau masuk kalau kita berjalan di syirot kayak gitu ya dalam konteks itu jembatan syirot dan sebagainya akhirnya kita punya IT KPU sampai kecamatan karena kita menjaga suara itu jadi ikhtiarnya ada dan yang kita taruh di kecamatan itu mahasiswa ya mahasiswa dari BEM se-Indonesia dari HMI PMI IMM HMI ya semua ada itu nggak semua ya jadi ada beberapa yang akhirnya mereka mundur dan guru SMK siswa SMK yang IT dalam konteks ini itu kita kirim 54.900an aktivis mahasiswa kita kirim ke kecamatan kenapa mahasiswa oh saya dihina-hina itu ya dulu ada anggota KPU yang keluar yang dulu pegang IT yang kemudian saya ketuanya dia bilang oh saya nggak percaya ini dengan mas dia ya lihat tuh kau nggak dipercayain padahal kau panggil-panggil mas-mas-masnya nggak dipercaya kenapa saya mahasiswa karena mahasiswa itu predatornya partai politik caleg-caleg kayak gitu kan malu dong caleg kalau disitu ada mahasiswanya satu-dua mungkin saya katakan keperincangan sekali-kali ya kalian berani yang berikutnya lagi mahasiswa itu kalau ada di kecamatan dia nggak pulang-pulang beda waktu itu oh kenapa nggak pekerja dari ini dulu udah ada BRI ya petugas BRI yang yang operate haji dan sebagainya kalau pekerja dia selesai kerja pulang tapi kalau mahasiswa dia tongkrongin itu yang namanya di kecamatan tidur-tidur di kecamatan itu mahasiswa jadi masih menjadi moral force lah ibu ya moral force waktu itu apakah mereka nggak didekat ada kakanda-kakandanya berdekati tapi kan malu dia ibu kayaknya harus mendokumentasikan ibu membukukan esenler bu 2004 buat pelajaran KPU-KPU berikut ibu ibu gak denger iya tau itu yang waktu ketemu sama Mulyadi disuruh iya masih kita semua kita bilang kak ibu jadi intinya bandar atau mafia ya mafianya bandar bandarnya mafias jadi satu mafioso mafiosonya dikasih karpet merah di istana kok ya sekarang kan contoh bagaimana peace power cawe-cawe misalnya bikin rapat di istana kan sebetulnya kalau rapat untuk menentukan siapa calon ini ya misalnya mereka kan maunya begitu ya di dalam konteks itu tapi ya lagi-lagi ya kita lihat aja tergantung kepada ibu-ibu bapak-bapak semuanya di dalam konteks gimana kita ini saya waktu itu juga head to head dengan aparat desa dan apa ini menarik ini luar biasa nih sampai hampir jam 8 masih 83 peserta satu yang urusan aparat desa yang harus diawasi dana desa saya dulu selalu waktu bintek saya katakan pak tolong ya bapak anggota DPRD dana desa itu alat untuk menyandra kepala desa Anda mau menangkan siapa mau satu periode atau mau dua periode atau masuk penjara itu sama dulu juga dengan dengan BLT dulu BLT juga digunakan untuk sandra menyandra BLT makanya dulu ada beberapa ketua RT itu yang masuk penjara kan gara-gara dia BLTnya misalnya di RTnya dia ada 20 orang misalnya yang miskin ternyata BLTnya cuma dapat 10 akhirnya mereka bikin rapat bagaimana 20 ini itu dibagi ke 10 BLT di RT itu dibagi ke 20 ternyata ada yang gak terima dan lapor akhirnya RTnya masuk penjara cek aja itu zamannya BLT yang masuk penjara masuk penjara nah waktu itu saya ngomong di kelas cek itu dana desa ternyata ada mahasiswa kita juga kok ibu tahu dapat dari mana pendidikan tapi akhirnya memang begitu bu gantian saya kok kamu tahu suami saya kerja di situ jadi memang banyak abuse power itu dilakukan di dalam konteks itu nah tinggal kalau bandar memang lebih enak yang tertutup karena dia hanya deal dengan 18 partai misalnya ya dengan 2 calon presiden dibandingkan 5 capres yang waktu itu di 2004 kayak gitu kan atau di 5 itu bandar gak terlibat jadi sebetulnya balik lagi gimana sih sebetulnya kita itu free and free itu seperti apa kejujuran seperti apa kalau orang Finlandia itu menjadi orang paling bahagia menurut menurut daftar negara yang paling bahagia warganya itu Finlandia karena prinsipnya jujur nah kalau Islam kan banyak sekali gak cuma jujur saja disini letaknya menurut saya ya ibu-ibu bapak-bapak semua mau sistem apapun ini tapi hari ini menurut saya jangan ada perubahan sistem dulu yang kedua bismillah berjuang untuk memenangkan jangan percaya dengan uang lebih banyak orang yang lebih banyak orang yang kalah walaupun dia bayar dibandingkan orang yang menang karena uang jadi cara melihatnya jangan yang menang saja anda cek juga yang kalah tapi juga pakai uang contoh yang waktu itu anaknya siapa yang kasus di Malaysia kan yang dicoblos itu kan duitnya enggak enggak nasdem anaknya bandar juga kan coba dicek lagi ya yang Malaysia dia kan enggak menang jadi ada yang enggak menang juga bawa duit tapi enggak menang karena enggak ada catatannya juga di kodarnya enggak ada yang ini busam sidar jadi ada yang komen bu di terakhir ini sebagai penutup sebelum kita tutup dia terima kasih pada forum ini cuman dia tetap bersikeras kalau sistem pemilu tertutup itu lebih lebih minim kemungkinan money politicsnya dia bilang gitu kalau menurut saya Bu Husnul atau kita semua di sini bukan masalah perlu terbuka terutup karena juga sebelumnya sudah mengalami juga fase tertutup dan tadi Ibu juga sudah mengatakan bahwa semua ada lebih dan kurangnya kalau tertutup itu penguatan partai kalau saya pernah lihat di podcastnya Fahri Hamzah juga pernah bilang kalau tertutup itu kemudian apa ya calak itu lebih terikat ke partainya lebih takut menyuarakan rakyat dia lebih menuruti komando komando partai jadi tidak berani leluasa untuk mewakili rakyatnya jadi artinya ada kelebihan dan kekurangannya kalau soal money politik menurut saya tadi ada orang yang bahkan tidak mau memberikan ke rakyat dia lebih milih inden di KPU itu daripada saya bagi rakyat segini banyak dengan ini jadi mau sistemnya bagaimanapun kalau tadi Bu Husnul bilang tidak ada ahlak judulnya sama juga tapi kalau pun memang mau kembali ke sistem tertutup harus ada fase transisi yang cukup misalnya selesai 2024 baru mulai ada kondisioning kemungkinan kita akan kembali ke sistem tertutup jadi panjang rentang waktunya bukan ujuk-ujuk injury time gitu baru ada mau perubahan sistem seperti itu ya oh ini Mas Erza kenapa ada yang muncul oke seperti itu Ibu ada closing statement sebelum saya tutup enggak saya sebetulnya saya contohkan tadi kan bukan tertutup 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 terbuka masing-masing kan saya bilang enggak ada yang ideal enggak ada yang ideal enggak ada yang ideal enggak ada enggak ada urusannya dengan saya juga lah dalam konteks itu saya cuma menjelaskan sistem-sistem yang ada tapi kalau masalahnya itu bukan tertutup terbuka tapi masalahnya adalah moral kita akhlak kita mau terbuka mau tertutup kelakuan sama aja kalau masalahnya itu adalah bandar kerjaannya memang menyokok karena memang bahasanya gini saya lagi lagi ini lagi baca lagi tentang turnlock sebetulnya ya dalam konteks itu bahwa ateis ateis itulah yang yang menyebabkan konsep ateis ya ateislah itu yang menyebabkan mereka kan enggak ada aturan hati itu kan enggak ada batasan aturan jadi enggak ada batasan aturan itu terjadi yang namanya crimes jadi kejahatan luar biasa yang ada agama mau agama ya Nasrani Yahudi dan sebagainya percaya pada Tuhan karena percaya pada Tuhan sehingga ada limit ada percayaan dari Tuhan maka dia itulah yang masih menjadikan ada orang orang tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa itu salah satu tapi apakah kejahatan terjadi tetap saja ternyata ternyata ya kejahatan dunia yang ini juga tidak banyak dilihat ternyata death toll distribution Kristen itu itu sampai 178 jutaan yang mati ini isu tentang civilization yang kedua siapa ateis 124 anti-theis 124 jutaan kemudian siapa sinik sinik itu apa ya sinaya 107 107 929 750 kemudian siapa buddhist 87 jutaan 946 75 baru kemudian masih indigenous 45 juta 561 ribuan baru islam kenapa islam selalu dianggap kalau di bukunya Huntington tentang the class of civilization islam yang dianggap islam itu 31 jutaan 31 18 500 18 500 yang apa bu death toll jadi mati karena berdasarkan agama-agama itu islam itu ke-6 kayak gitu ya islamic civilization itu kecil yang paling tinggi itu kristen baru kemudian anti-theis kemudian sinik kemudian buddhist kemudian primal indigenous konflik-konflik indigenous baru islam tapi kan hari ini kita dicekokin terus yang selalu mengatakan islam 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 gitu kan pembunuh islam teroris islam gak taunya data yang ada seperti itu ini data yang ini saya lagi lagi cari bukunya ya ini pelajaran buat kita semua ya bapak ibu bu husnul masih belajar terus masih baca buku terus jadi pertanyaannya salah satu buku lagi bu yang related bu Sita itu John Perkins jadi ada kekuatan global ini barat ya jadi bukan yang Cina ya yang barat yang barat itu pertama yang menguasai global karena itu ini tadi related kita bahas di sesi berikutnya gak sedikit aja ini ada kekuatan menjawab pertanyaannya Pak Gunawan pertama memang korporasi dunia kedua international finance kayak IMF World Bank yang kayak gitu bank-bank-bank itu yang ketiga mau gak mau kita bahas tentang kongres mau gak mau kita bahas tentang White House mau gak mau kita bahas tentang Pentagon mau gak mau bahas tentang media jadi media itu juga bagian dari kekuatan dan terakhir yang Bu Sita tadi katakan gimana dengan scholars scholars itu ada yang disebut prostitute scholars jadi ya dia yang menghutbahkan pikiran-pikiran itu yang akhirnya terjadi dan Anda pelajari lagi yang minggu lalu ya saya ngomong berapa minggu lalu ngomong pelajari lagi tentang kasus Turki Bu Sita kan saya minta Bu Sita ada pelajarannya Bu Erdogan itu menyatakan IMF Rentenir Dunia dia menyatakan menentang LGBT karena keluarga adalah sakral kemudian dia mengatakan banyak hal yang katakanlah antitesa dengan yang dikampanyekan Barat dan semua mengatakan bahwa dia akan jatuh lah dengan konspirasi Barat ternyata tadi Bu ujungnya adalah kodok dan kodar di lawul maksudnya bagaimana biarpun dia menentang arus rentenir dunia seperti itu tapi alhamdulillah selamat buat Erdogan saya mewakili ya Bu iya dong kan udah saya bilang kan pagi-pagi saya bilang Bu Sita Erdogan menang alhamdulillah jadi gitu ya Ibu-Ibu Bismillah semuanya yang maju gak usah takut ke pintu langit insya Allah kalau rezeki Ibu dan Bapak apapun itu akan dapat suaranya karena Allah bukan karena yang lain kalau karena yang ini tipis ya tipis gitu gak berkah ya Bu menang ya jangan sampai itu menjadi dosa besar kita dalam kitab Al-Qibair dosa besar adalah dosa syirik musyrik tapi kan itu kalau salah mohon maaf nasrum ya Allah wafat humkori wafat siril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat siapa ini Pak Imam hamba Pak Imam Suherlan Ibu Sunanti Ibu Sam Tidhar Ibu Mardiana Ibu Maryam yang berkenan untuk on cam sehingga gak sepi sepi banget ya karena cuma nama yang dipandang ini dan masuk dalam foto ini Mbak Yuliana juga terima kasih infonya Alhamdulillah Mbak Lili Mbak Wayuni oh ternyata banyak Ibu sampai akhir masih sekitar 75 Pak Gunawan Alhamdulillah Nyimak Nyimak Pak Endang Nyimak kita terus dan tadi pengalamannya apa pelajarannya Ibu Husnul masih terus belajar masih terus baca buku yuk kita juga ikut belajar terus ikut baca buku walaupun baca bukunya mungkin setahun satu masih mending lah satu bab satu bulan seperti itu tapi terus belajar terus belajar mudah-mudahan banyak pelajaran kita ambil lesson learn kita tutup ya dengan membaca doa Allahumma la sahla ila ma ja'altahu salla wa anta teja'ul hazna idha syi'ta salla ya Allah tak ada yang mudah melainkan apa-apa yang kau jadikan mudah dan engkau mampu mengubah yang sulit menjadi mudah jika engkau kehendaki Allahumma rahmataka arju wa latakilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lanafisya'ni kullahu la ilaha ila anta ya Allah kepada rahmatmu kami berharap bagi bangsa dan negara kami bagi rakyat yang kami cintai jangan tinggalkan kami barang sekejap pun perbaiki urusan kami ya Allah tak ada Tuhan selain Alhamdulillah kita punya Allah sehingga kita makin terus optimis terus something kita punya alasan berlepas di hadapan Allah bahwa saya sudah masuk bagian yang ikut berikhtiar untuk perbaikan masa ini tidak menyerah gitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih yang sudah setia setiap saat terima kasih Bapak-Bapak terima kasih ilmunya Bu Dukur kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Barak-Bapak terima kasih jadi dia jadi dia on cam tapi tidur ya Pak Lutfi kalau yang mau tidur jangan on cam ya off cam iya 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 yuk makasih semuanya ya sama-sama ibu terima kasih Terima kasih.